Memang selama ini ada image bahwa Al Zaitun backingnya kuat gitu, backingnya para bintang gitu Oke, jadi ini terbuka sekarang? Ya iya baru terbuka sekarang, orang semakin berani gitu Ketika Muldoko disebut beri Panji Gumilang akses ke polisi jika Al Zaitun diganggu Apa? Apa pertanyaanmu mau mau kemana? Mau konfirmasi nih, saya bawa berkas Oke, sekarang saya ingin tunjukkan, banyak orang yang kesana Ada ini Pak Edi Baskoro Yudhoyono pada tahun 2011 Kenapa lu gak tanya sama dia? Karena saya mau nanya sama bapak, kalau ada kesempatan mungkin saya akan tanya Ada Pak Yusuf kalah pernah kesana Banyak, ada Pak Harto juga, ada Pak Hendro Priyono kesana mewakili bumegang So what, kenapa mesti bertanya? Kalau Mbak Imam tahu siapa backing di Al Zaitun? Ya setahu saya, selama ini yang sering dibicarakan di kalangan elit Itu awas, jangan mainin Al Zaitun loh, itu punya Pak Kumis gitu kan Orang-orang jawabnya begitu ya, saya hanya menyampaikan aja Kemudian yang kedua, Pak Muldoko Orang kok kalau urusan dengan Zaitun selalu berbenturan dengan polisi apa? Ya mereka kan punya Pak Muldoko gitu Kalau orang membacking, itu mesti dapat sesuatu Apa karena saya dapat mangga, dibilang membacking, kan begitu aja kan Pak Muldoko Saya membackingkan sesuatu, pasti saya mendapatkan sesuatu dari itu Preman, lu masih setoran sama gua Dia gak pernah setoran sama gua Asosiasinya langsung preman ini ya? Lu harus begitu dong Kalau dijawab iya tidak, iya atau tidak? Tidak, apa yang saya harus backing? Apa kepentingan saya kepada mereka? Harus jelas itu Jadi orang yang ngomongnya itu harus jelas Mendefinisikan dalam backing Guru saya juga pernah bilang tuh Lihat tuh, Syekh tuh udah berhasil menaklukkan beliau ini Oh bahasanya menaklukkan ya? Iya, jadi kan bahasanya kayak gitu Ya seakan-akan orang-orang besar ini udah berhasil ditaklukkan oleh Syekh Jadi elektabilitasnya itu jadi naik kan Apa gunanya kalau naik, Pak Muldoko naik? Ya kalau menurut saya sih bukan di kekalangan santri Ya itu kalangan yang satunya lagi tadi tuh ke pengikutnya Apa itu? Yang satunya NII-nya? Mungkin, mungkin kekalangan itu gitu Karena kalau ke santri gak ada gunanya juga buat apa kayak gitu kan Terus yang ketiga, golongan pejabat yang ketiga adalah yang datang sebagai kerjasama simbiosis mutualisme lah Apa misalnya? Ya partai atau calon politik tertentu lah kayak gitu Sering ke situ? Ya pokoknya setiap, saya dua kali mengikuti pemilihan di sana Dua kali ya Dari 2011 ke 2006? Ya pasti dikondisikan itu 99% itu pasti suaranya itu bulat Kita sebelum milih itu Bahkan ada di kelas saya tuh ada yang harus milih beberapa kali di sana Dihapus tintanya Oh ya? Koblos ulang lagi Oh melakukan kecurangan dong kalau gitu di situ? Ya kan memang ada di berita surat kabar di sana penggelubungan suara Itu partai mana aja Anda masih ingat? Ada partai-partai besar? Ada, tapi ya gak boleh disebutin lah Tapi punya buktinya? Ada buktinya? Ya ada lah dibuka aja di surat kabar mana partai-partai yang pernah ke situ Jadi fungsinya untuk mengumpulkan suara ke sana ya? Saya pikir dia salah minum obat dong ngomongnya itu Ya? Dasarnya dari mana? Ngomong itu kan mesti pikirkan dasarnya dari mana? Informasinya valid atau tidak? Terus pernah konfirmasi ke saya atau tidak? Jadi apa yang saya berikan kepada mereka? Gak ada itu Saya pastikan tidak ada bantuan apapun Ada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk itu Jangan terus diarahkan ke sebera saya Karena kapasitas saya tidak di situ Kapasitas saya melihat bahwa kalau ada penyimpangan tentang negara ini Di situ saya turun Ya Pak Muldoko ini kan dekat itu ketika kontroversial juga Waktu 2012 ada program Bela Negara Itu kan lagi rame-rame Pak Panji dituduh NII juga Nah sekarang dekat lagi ketika rame-rame juga masalah NII gitu Nah sekarang cerita Pak Muldoko itu bisa memberikan akses ke polisi dari berbagai tingkatan Itu juga kan ya ada yang memberikan informasi tapi saya enggak bisa buka lah Oke tapi Anda punya buktinya itu? Iya ada ada Kalau enggak punya bukti masa kita bicara Apalagi Jenderal Muldoko itu kan sebagai kepala staf kepresidenan Stafnya Pak Jokowi, stafnya presiden Kan saya harus Harus ini Artinya Anda siap Ya sekarang setelah saya bicara Pak Kumis Bicara Pak Muldoko kan Tekanan dari publik kan terus kenceng gitu Beda dengan sebelum-sebelumnya Sepertinya kan Ada yang belum Ada yang masih mengganjal gitu Apa kalau menurut Anda? Apa yang mengganjal sebelumnya berarti? Iya berarti kan Memang selama ini ada image Bahwa Azaitun backingnya kuat gitu Backingnya para bintang gitu Oke jadi ini terbuka sekarang? Ya ini baru terbuka sekarang Barang semakin berani gitu Pendiri Pondok Pesantrin Al-Zaitun Imam Supriyanto Mengungkapkan bahwa Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko Pernah memberi jaminan perlindungan kepada Al-Zaitun Imam mengatakan Muldoko Memberi akses bagi Panji Bumilang Bumilang Al-Zaitun Ke aparat kepolisian Apabila Pondok Pesantrin itu diganggu oleh pihak lain Dengan kewenangan Pak Muldoko Pak Panji itu diberi akses Kapan waktu ada masalah Ada gangguan dari pihak luar Dari pihak manapun yang mengancam Keselamatan dan Keaman Al-Zaitun Kontak saja ke Kapolres Ke Kapolda Atau ke Mabes Polri Kata Imam Dalam progres ke Spol Kompas.com Rabu 5 Juli 2023 Imam mengaku tidak tahu Alasan Muldoko memberikan akses Bagi Panji Untuk meminta pelindungan dari polisi Apakah memang dia tidak mengerti Latar belakang Pak Panji Atau hanya tahu Di permukaan saja Ujar Imam Lebih lanjut Imam menjelaskan bahwa Muldoko Pernah datang ke Al-Zaitun Untuk menghadiri acara bela negara Bersama Gubernur Jawa Barat Ketika itu Ahmad Herjawan Setelah itu Muldoko pun Keram diundang Untuk menghadiri acara-acara Yang digelar di Al-Zaitun Namun demikian Imam menyebutkan Tawaran pelindungan dari Muldoko Baru disampaikan pada Beberapa waktu terakhir Ketika mantan Panglima TNI Itu sudah menjabat Sebagai KSP Ketika sudah jadi KSP Kan mulai Pak Panji Itu mulai nyeleneh-nyelenehnya Itu kan belakangan ini Mulai 2020 Kesini Kata Imam Terpisah Muldoko Telah berulang kali Membanta tudingan Yang menyebut dirinya Sebagai Beking Di balik pondok Pesantren Al-Zaitun Jangan mantan Panglima Dibilangnya Beking Emang gue perempuan apa Gak pernah nih Gak benar nih Saya juga bisa marah Saya juga bisa marah Ujar Muldoko Di Gedung Binagraha Jakarta Senin 3 Juli 2023 Muldoko pun menjelaskan Yang pernah mendatangi Pond Pes Yang dipimpin Panji Gemilang itu Sejak masih menjabat Sebagai pengendam Siliwangi Kedatangannya ke sana Untuk melihat secara langsung Apa yang terjadi Di Pond Pes tersebut Begitu ada penyimpangan Seorang pertama Yang bertindak Katanya Sari kata Kata Pes High Sari kata Di